Halo guys, bertemu lagi kita teman-teman Jadi guys teman-teman Di sore hari ini kan Ayo guys Kawanin aku ya, jalan-jalan kita Kita kelilingi kampung yang bagian atas Biasanya kan kita yang bagian di bawah Aku videoin kan Ini kita bagian-bagian atas teman-teman Bagaimana dia suasananya disana Ya sekalian kita cari rumah Nobita Mana tau Atau rumah kakek Sigeono kan Mana tau ketemu kan gak tau kita ya kan guys Bang, gak kerja, gak Apa, udah pulang aku Cepat aku tadi pulang, jam 3 udah pulang aku guys Langsung mandi Inilah langsung kita Jalan-jalan, keliling-keliling kampung deh nih Oke guys Apa meneh, let's go Ketemu lagi buah kesemaknya Jangan lihatin guys Cuekin, cuekin Cuekin aja, mengkek nanti buah kesemaknya Entah apa-apa aja pemiliknya ya kan Mubajir kali Ditulis kek Boleh diambil Kan bagus ya kan teman-teman Ini enggak boleh dipandang Diambil jangan Dan ini dia suasana jalan baru kita guys Langsung aja Wah segar kali Turun-turunan teman-teman Tapi dingin Anginnya kencang tapi dingin Karena ya udah musim dingin ya guys Kalau musim gugur itu pagi dingin Sore dan malam dingin Siang enggak Siang dia panas guys Agak lain memang dia disini Tapi kalau nanti bulan-bulan 12 Udah dingin total guys Siang, pagi, malam Dingin total lah Membeku kita Dan ini dia suasananya teman-teman Kalau disini Dominan apa ya Pertanian ya guys Disini kebun-kebun Disini teman-teman Dan inilah dia Enggak ada jalan rusak Kulihat Yang berlobang sedikit pun Padahal ini apa ini loh Kampung ini loh Teman-teman serius Ya Walaupun enggak kampung kali ya kan guys Tempatku ini Walaupun masih ada Lebih kampung lagi dari sini kan teman-teman Tapi ya Namanya ini ya memang Ditulis ya memang kampung guys Dan enggak ada jalan berlobang Kulihat Serius Cantik-cantik jalan-jalannya Entah Entah apa Konsep orang ini ya kan Entah apa Korupsi dikit ke Balikotanya Agak dilobang-lobangi jalannya Biar agak ada seni-seninya ya kan Agak-agak di Apa namanya Ditaruh lubang-lobangnya Baru agak-agak dikorupsi Anggaran-anggaran desanya Biar apa Biar agak mantap dikit Kayak di Jimbawwe kan Di Jimbawwe Di Konaha Konahanya Koneha Ini apa ini Oh bunga tele ayam guys Apa ini Laris manis disini ya Bunga tele ayam ya Di depan rumahku pun ada Di tempat yang lain pun Kulihat ada Disini pun ada Cantik ya Menurut orang ini Padahal bau pun Oke Mana kita Kanan atau kiri Oke Kita pilih mana nih Kanan Kita mainkan jalur kanan guys Dan ini dia suasananya Nah Tetap ya Gak ada jalan-jalan berlobang Padahal ini udah terpencil kali nih Gak mantap kali Pemerintah desanya ini Korupsi kek Ini Gak usah terlalu serius sekali Membangun desa Ya kan guys Apa itu lelek Panen Pak D itu guys Seperti di video aku sebelumnya Ada ya Tentang panen Tapi dia main sendiri dia Main sendiri dia Dia yang Apa sendiri Apa Yang manen sendiri Ah Gaji orang kenapa ya kan Bagi-bagi Bagi-bagi Rezuki Tapi itulah disini teman-teman Setiap petani punya traktor sendiri Punya alat panen sendiri Punya alat tanam padi sendiri Ya kan Beda ya kan Kalau di Koneha ya kan Ada memang Tapi Bayar mahal Ujung-ujungnya Habis panen Bayar hutang ya kan Gak sama aja ya kan Ngeri kali Beda jauh lah sama yang di Jepang ini Kalau di Jepang ini memang Didukung pemerintahnya ya kan Kalau kita enggak Ah Didukung apa Didukung Tengkula Didukung rentenir Rentenir meminjamkan uang Kita yang Capek nanam padi Habis panen Sama aja sama orang itu Uangnya ya kan Pakai bunga Tapi Tunggu dulu Udah kemana aku ini Kok udah Lain aku lihat jalan ini Ke atas gunung aku Ya kan Suasananya Suasana apa Pertanian kan guys Apa Suasana persawahan Orang Jepang ini Inilah dia suasananya Aku mau kemana ini Ini apa ini Ini Panti Jompo Apa Panti Lansia ini guys Rumah sakit Lansia Kalau Jepang kan ada Gini Laris manis Karena Udah ditanggung jawabin Pemerintah yang udah Udah tua guys Kemana Kemana aku ini Naik Naikan ini guys Ah Nanti ke atas gunung aku Hah Kesana Putar balik aja lah Ya kan guys Teman-teman Gak betul ini Ah nanti Capek kali aku loh Naik gunung Udah lah Turun aja lah Cari jalan lain lah guys Kembali lah kita Wah Wah dingin kali pak Dingin kali serius Tapi enak Segar-segar apa Dingin-dingin geli Gelilah dinginnya Enak dia Fresh guys Oke kita lanjut Kita putar balik Ini teman-teman Nah ini dia Suasananya Oh itu dia tadi Udah tinggal dikit Main sendiri dia Tapi udah tinggal dikit guys Ah Bagus sekali Memang disini guys Inilah ha Suasananya teman-teman Ada pembersihan apa ini Pembersihan rumput Untuk apa dibersihkan ya kan Tohnya nanti juga tumbuh lagi Gak usah rapi-rapi kali Ah Kayak negara koneha aja Yang penting hidup Yang penting hidup masyarakatnya Dibiarkan aja Gak usah serius sekali Dan ini lagi Ini apa ini Oh ini apa Haltebas guys Nah disini juga ada Angkutan desanya Teman-teman Itulah halte-nya Tapi gak boleh Asal apa Asal stop Asal berhenti Gak boleh Harus di halte-nya Teman-teman Itu kalau disini Teman-teman Dan ini dia Suasananya Oh ini udah Belakang rumah kita Ini teman-teman Ini udah mau menuju Belakang rumah kita Leni Kalau aku masak di dapur Selalulah melihat Pemandangan Ke atas ya inilah mungkin Rumah-rumah inilah Yang selalu kulihat guys Kemana semua ya Kok sunyi kali Gak ada orang satupun Kayak apa Apa namanya Malam Tapi siang Dan Seperti biasa Kalau aku liati jalannya Gak ada lubang-lubang Cantik kali memang Tempat orang ini memang Wah Kalau dipuji negara orang Seharusnya negara Negara sendiri Yang kita puji Tapi itulah Apa mau dipuji Yang kutunjuk Itulah Itulah dapurku Itu yang ada jendela itu Itulah dapur Rumahku guys Yang selalu memandang-mandang ini Inilah suasananya Teman-teman Next time Kita naik ke atas ya guys Ke gang-gang kecil Aku masih ragu Aku untuk naik ke atas Gang-gang kecil itu Nantilah aku tanya istriku Boleh gak main-main Ke gang-gang kecil Ke atas sana ya kan Nah ini kan masih Jalan besar ini Maksudku kesana Yang sebelah kanan itu Nanti Kumainkan sendiri Nanti ya kan guys Dimarahi Warga ini pula Eh Bapain kau rekam-rekam Di Dekat rumahku Katanya Gawat ya kan Problem juga ya Ujung-ujungnya kan Teman-teman Makanya Sebelum Melaksanakan Tindakan Tanya dulu lah Sama istriku Boleh gak Kesini Ke gang-gang ini Ya kan guys Nanti kalau itulah Kalau mainkan Nanti sendiri kan Ngeri juga ya kan Ngeri-ngeri sedap Oke Ini dia Kita sudah mau sampai Ke rumah teman-teman Wah Segar kali Wah Turun-turunan Enak kali naik sepeda Turun-turunan ya kan guys Gak capek Menikmatin dia Nah Biasanya kan kalau kita Paling bawah sana Main-mainnya kan guys Ini kita tadi Dari atas Leni Dan Inilah posisi Tempat sampah Kemarin teman-teman Kita buang sopa Bersih kan guys Gak ada Lalat-lalat Oke Kita sudah Sampai rumah Teman-teman Itulah Perjalanan Singkat kita Mencari Rumah Nobita Dan eh Pas kali Istriku datang Pulang kerja dia guys Berarti berapa jam Aku jalan-jalan tadi Gak sampai Satu setengah jam guys Ah Cuman satu jam berarti Ya tadi ya Aku jalan-jalannya Karena istriku Sudah pulang ini Pas kali nih Ih Kenapa Pantat Mobilku ini Kayak ada Lobangnya tadi Kayak Apa dia Penyot guys Kenapa ya Baru kulihat Loh Ketanya lah Istriku lah Kok bisa Penyot gitu Ya kan Memperbaikilah Nanti tuh Biaya juga Nanti tuh Halo Istriku Halo Kairi Udah pulang dia guys Tanya Kenapa itu Belakang Gak tau Dia pun gak tau Dia pun gak tau Mobilnya Penyot di belakang Ah Ada-ada aja Masa yang punya Mobil pun gak tau Penyot Ah Oh bawa oleh-oleh Dia Dibawanya Aku dorayaki Apa Makanan Doremon itu guys Dorayaki Namanya Nah ini dia Makan-makanan Doremon itu Yang biasanya Kesukaan Doremon Terima kasih Istriku Kupilang Ah Enak kali nih Sama kopi loh guys Baik kali dia Dibawakannya Ke makanan Teman-teman Dorayaki Aku pun suka Dorayaki ini Enak dia Oke Oh dia masuk Aku Apa nih Ngecek apa dia Gak ada Gak ada Surat Industriku Udah kucek tadi Mau kemana kau Katanya Mau beli kopi aku Enggak usah Ah Mau beli kopi Bikin kopi di rumah aja Enggak Mau beli kopi lah Aku ya Aku bilang Oke lah Cepat kau pulang Ya ada-ada Katanya Iya aku bilang Ya kan guys Ya apapun ceritanya Ya Kopi lah Enak di sore hari Kan teman-teman Apa Baru Sebatang-sebatang Rokok ya kan guys Sebatang rokok Secangkir kopi Kan enak ya kan guys Tapi maaf lah Yang buat tidak Prokok ya kan Maaf juga Buat yang tidak Suka kopi Ya ini kan Pribadiku ya kan guys Dan ini dia tadi Yang kita Jalanin ke atas Tapi gak atas sekali Setengahnya atas Dan ini kita menuju Ke Family Mart Biasanya kita ke 7-Eleven Ke warung 7-Eleven Tapi Ini kita ke Warung Family Mart Istilahnya Dan kita melewati Post polisi Itu guys Inilah kantor polisi Dekat dari rumah kami Tapi Apa namanya ya Koban Dia kantor polisi Yang ber Yang Bertugas Cuma 3 orang Sampai 6 orang guys Gak banyak Ini Ditaruh di tempat Pemukiman-pemukiman Warga Agar Warganya cepat Mengadukan Kalau ada Sesuatu yang Membutuhkan 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 Bantuan polisi Lagi itulah Itulah namanya Disini namanya Koban Koban lah namanya Kantor polisi Yang terkecil Yang ditempatkan Di setiap Pemukiman-pemukiman Warga Teman-teman Banyak Koban-koban ini Kantor-kantornya Itulah Disini guys Oke Lampu merah Kita menuju Family Mart Dan Langsung aja ya Kan Inilah kopinya Teman-teman Cantik cupnya ya Lagi promosi Apa ini Promosi film animasi Biasanya cupnya ini Warna coklat Gitu aja Tapi ini dia Apa dia Ada Gambar-gambarnya Berarti Itulah Lagi promosi Gak tau tau Film apa ini Animasi apa ini Gak tau aku Tapi cantik guys Oke lah Kita pulang lah Teman-teman Ini dia Kita lewati kantor polisi Dilihat polis ini aku Tapi udah cuek aja aku Mungkin udah kenal lah kan Dan ini Mobil polisinya Tapi Aku yang sukanya Yang sedan guys Lebih cantik Kalau ini Biasa aja nih Nah Kalau ada kata-kata Yang salah Dalam video ini Mohon maaf ya guys Dan itulah Video kita Untuk hari ini Oke Teman-teman Jangan lupa Ngopi guys Sampai jumpa di Entra Story Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini